Intro Saya baru aja dapat koordinasi di tingkat kota Tentunya saya dapat koordinasi harus mengundang BWSCC Dengan tetangga kita, keupaten termasuk kota Bekasi Dalam rangka mengantisipasi, mengevaluasi banjir kemarin tanggal 20 Tentunya masyarakat berharap tidak ada banjir ke depannya Jadi kita upayakan, tadi kita sampaikan permasalahan saya sampaikan Kota Bekasi menyampaikan, keupaten menyampaikan Supaya ntar bulan berikutnya ada on progress yang dilakukan apa Kedepannya harapan kita tidak terjadi banjir lagi Nanti rapat berikutnya kita mengundang BWSCC untuk menyampaikan persentasenya Kira-kira kapal akan dilakukan seperti apa Pemasalahannya apa Pak? Banyak, pintu air, pompa Termasuk BKT sudah mulai dangkal, perlu dikeruk lagi Termasuk yang lain-lainnya Justru kan saya sampaikan tadi, kita tidak bisa mengerjakan di zonanya BWSCC Perlu izin dulu Kadang-kadang administrasi menghambat kinerja kita Sementara warga sudah memaksakan, menuntut, segera-segera-segera Mereka tetap, tahunya kan wali kota dan bupati Makanya di forum ini saya harapkan BWSCC bisa menyegerakan masalah-masalah yang betul-betul penting Harus dikerjakan Sekarang prioritas Ya nanti kan mereka akan persentase bulan depan Persentase yang dulu, kira-kira Di mana kita bisa melakukan Nanti mereka bikin rekomtek atau izin untuk kita mengerjakan Di tempat-tempat yang bisa kita kerjakan Tentunya yang berdampak Tempat yang dikatakan sekara prioritas Bagaimana masyarakat tidak mengalami banjir lagi Ya harapannya BWSCC proaktif Punya on progress Dan mulai bulan depan di opaparan lagi Jadi setiap bulan kita rapat terus Enggak apa-apa Koordinasi dengan wilayah tetangga Dengan kota dan kaupaten kasih Ya menurut saya ini inisiatif yang baik ya dari wilayah kota Jakarta Timur Karena emang bicara banjir, bicara saluran kan gak bisa dibatasi oleh geografis Antar wilayah Jadi memang perlu koordinasi atau kerjasama antar wilayah Persoalannya memang siapa yang memulai Karena ini ada keterbatasan kebetulan peraturan dan kebetulan undang-undang Yang memang kewenangannya ada di balai Nah sehingga saya disampaikan oleh Pak Wali Kota Jakarta Timur juga kan Nanti ke depan dari balai harus memberikan aksi Langkah aksinya seperti apa Rencana aksinya seperti apa Dan kita berbuat siapa berbuat apa Karena selama ini juga kota Bekasi mau berbuat Kita bingung nih nanti kita berbuat salah lagi Sehingga ketika nanti pusat atau melalui balai ada keterbatasan Pasti daerah akan support Karena sekali lagi banjir kan jadi masalah bersama Bukan masalah warganya Jakarta Bukan masalah warganya Bekasi Tapi masalah warga aja udah gitu Dan Bekasi ini permasalahnya ada 10 das Dan 10 das itu pasti berbatasan dengan wilayah-wilayah lain Kalau kita nanganin hanya di hulu Hilirnya nggak diselesaikan ada di wilayah lain Hilirnya diselesaikan hulunya nggak diperesin juga jadi masalah Belum lagi ada crossing-crossing tol ya Yang sekali lagi itu juga kewenangannya ada di pusat Nah ini yang perlu lagi koordinasi Dan sekali lagi harus ada political will dari yang tertinggi Karena kalau tanpa itu ya kita susah juga kan Akhirnya kita mengintervensi masuk ke wilayah orang lain gitu yang susah Ya harapan disampaikan Pak Likota Jakarta Timur Jadi apa ini master plan-nya apa, rencananya apa Sehingga nanti kapan kita mesti berbuat apa Juga kita enakan sehingga ada pelanggaran-pelanggaran gitu Permasalahan banjir seperti kejadian kemarin adalah Membuatkan suatu fenomena yang memang cukup memprihatinkan Yang kita alami dari Kabupaten Bekasi maupun daerah khususnya Bokota Khususnya daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi adalah Jakarta Timur maupun dengan Jakarta Utara mungkin ya Nah yang kami kaitan kewenangan BBWSCC ini Terutama kan penanganan sungai-sungai yang nanti mungkin Bersinggungan langsung dengan ada kali yang dari Banjir Kanal Timur Seperti kemarin di Kali Blencong sudah kami lakukan juga Nomorasi sebagian namun ada beberapa hal kaitan kewenangan Lagi-lagi kaitan kewenangan Terisampaikan Pak Wali Kota Jakarta Timur juga Dengan teman dari Kota Bekasi Ini bukan sering menyalahkan hanya ingin sering sharing Berbagi dan berkoraborasi untuk menangani Bagaimana caranya Banjir ini tidak sampai menyulitkan masyarakat terus Karena masyarakat itu tidak mau tahu ini kewenangan siapa Yang jelas Banjir harus segera ditangani Dan kami sangat berterima kasih Berterima kasih bahwa Pak Wali Kota sudah menginisiasi Irby awal mengundang kami untuk Berkolaborasi menangani permasalahan Banjir ini Terasa itu saja untuk kedepannya Nanti kami mungkin bisa berkolaborasi lagi dengan BBY Sesuai dengan kewenangan yang ada masing-masing Bahkan kalau kita diberi kewenangan mungkin kami juga mampu Ya dari tadi keluhan yang disampaikan Nanti akan kami coba Sampaikan pimpinan Biar nanti pimpinan juga akan Melihat dengan ketersediaan anggaran yang kita miliki Dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil seperti apa Nanti intinya kita coba kolaborasi dengan Pemkot DKI Jakarta maupun juga dari Bekasi maupun Kabupaten Ya nanti mungkin nanti di tingkat pimpinan yang akan memutuskan Bentuk kerjasama seperti apa Karena nanti akan bagian yang lebih kompeten yang akan menyampaikannya Biar nanti akan memutuskan